Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah heboh dengan F-15 Viper, kini Indonesia digoda dengan pesawat Airbus A-400 Pabrikan pesawat asal Perancis Airbus yakin pesawat kargo taktis buatan mereka yakni A-400M dapat memenuhi kebutuhan militer Indonesia Hal itu disampaikan saat kunjungan A-400M milik Angkatan Udara Inggris atau Royal Air Force ke Jakarta Duta Besar Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins menuturkan kerjasama antara Indonesia dan perusahaan-perusahaan Eropa khususnya yang bergerak di bidang militer penting bagi keamanan Indonesia Hal itu disampaikan Jenkins saat adanya kunjungan pesawat Airbus A-400M milik Angkatan Udara Inggris atau Royal Air Force RAF ke Jakarta Jenkins dalam sambutannya memaparkan kelebihan pesawat buatan pabrik asal Perancis itu Dia menyebut pesawat yang sudah dimiliki Inggris sejak 2017 itu terbukti handal khususnya dalam upaya pemberian bantuan kemanusiaan Ketika disinggung mengenai harga dan skema pendanaan pembelian pesawat itu Jika Indonesia tertarik membelinya, pelisier menyebut mengenai harga pihaknya tidak bisa memberikan komentar spesifik Karena diskusi masih berjalan Tetapi mengenai skema pendanaan Airbus terbuka untuk mengeksplore berbagai opsi yang kira-kira memenuhi kebutuhan Indonesia Termasuk threat export ungkapnya Ed Hart, Wing Commander RAF menuturkan bahwa pesawat ini juga turut diterjurkan untuk mengirimkan bantuan kepalu tahun lalu Sementara itu ketika disinggung apa kelebihan A-400M dibanding dengan Airbus C-130 atau Hercules yang dipakai oleh militer Indonesia saat ini Ed mengatakan secara umum tidak terlalu berbeda Keduanya memiliki spesifikasi yang mirip, tapi A-400M dapat membawa pepan yang lebih banyak atau terbang lebih jauh dengan jumlah pepan bakar yang sama dengan C-130 ungkapnya Setelah dari Indonesia, RAF juga akan membawa A-400M untuk melakukan kunjungan ke Malaysia, Sri Lanka, dan sejumlah negara lain di kawasan Menurut Anda, apakah Indonesia membutuhkan pesawat Airbus A-400M atau cukup dengan keberadaan Airbus C-130 atau Hercules yang saat ini dipakai oleh militer Indonesia? Tulis tanggapan Anda di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!